Halo Sobat Pengamat Militer, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. PT. PAL Indonesia resmi menandatangani kerjasama dengan perusahaan Babkok dari Inggris, dalam pembangunan dua kapal Arrowhead 140, pada acara Defense and Security Equipment International pada tahun 2021 kemarin. Tanda tangan yang dilakukan di atas kapal HMS Argil yang dilakukan oleh kedua CEO perusahaan tersebut, disaksikan langsung oleh Bapak Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Kapal frigat tipe 31 atau yang dikenal dengan nama Arrowhead 140, menjadi satu dari sekian alutsista yang akan merapat ke Angkatan Laut Indonesia di masa depan. Merapatnya Arrowhead 140 ini menjadi upaya nyata Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional. Dalam kerjasama ini PT. PAL mendapatkan lisensi untuk menggarap sendiri kedua kapal tersebut, serta juga mendapat izin melakukan modifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan dari TNI Angkatan Laut. Meski demikian, komponen kapal Arrowhead 140 ini sepenuhnya tetap akan didatangkan dari Babkok Inggris. Penguatan TNI AL dengan membawa Arrowhead 140 merupakan pilihan yang sangat tepat dilakukan Indonesia. Pasalnya kapal Arrowhead 140 ini memiliki kemampuan yang sangat diperlukan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. Selain itu, langkah Menteri Pertahanan Indonesia memilih kapal ini juga karena keunggulan yang dimiliki. Ada pun keunggulan yang dimaksud di antaranya yang pertama yaitu telah teruji. Frigat Arrowhead 140 memiliki platform dan sistem tempur yang dirancang untuk dukungan operasional yang teruji. Dijelaskan bila Arrowhead 140 mulai beroperasi secara global dalam operasi NATO. Bukan hanya itu, namun juga memiliki kepatuhan terhadap standar desain angkatan laut dan komersial. Kemudian yang kedua yaitu sistem tempur terdepan. Dengan memiliki sistem manajemen tempur terdepan yang mapan, Arrowhead 140 terbukti dari sisi keselamatan sebagai kapal perang yang kuat dan tangguh. Sehingga akan memberikan banyak kelebihan dengan memiliki Arrowhead 140 ini. Yang ketiga yaitu memiliki sistem yang canggih. Ukuran dan skala kapal perang Arrowhead 140 memiliki kemampuan beradaptasi dan operasional canggih untuk angkatan laut global. Desainnya yang kaya ruang, membuat Arrowhead 140 jadi kapal perang canggih yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu memiliki kemampuan yang cepat. Diketahui jika kapal ini dapat memberikan kebebasan tindakan operasional dan pilihan politik melalui kemudahan peningkatan kemampuan yang cepat, namun dengan biaya yang rendah. Lalu yang terakhir yaitu persenjataan yang modern. Kapal Arrowhead 140 ini dilengkapi dengan sistem persenjataan modern yang sangat mumpuni. Desain dari kapal Arrowhead 140 juga memberikan stabilitas yang mendukung peningkatan kinerja dan operasi yang aman. Arrowhead 140 ini juga dilengkapi dengan senjata dan sensor dan mampu melakukan operasi helikopter dan kapal laut. Dalam pembangunan dua kapal ini, PT PAL Indonesia setidaknya membutuhkan waktu sekitar 67 bulan. Artinya, dua kapal ini akan rampung dan diserahkan kepada TNI Angkatan Laut pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2027 mendatang. Bagaimanakah tanggapan kalian tentang keunggulan yang dimiliki oleh kapal Arrowhead 140 ini? Silahkan komentar dan adu pendapat kalian di bawah. Silahkan komentar dan adu pendapat kalian di bawah.